Kembali lagi di channel Fakta Unik. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas fakta menarik tentang Gajah Sumatera. Taman Nasional Wai Kambas merupakan salah satu tempat konservasi Gajah Sumatera. Kawasan ini mewakili tipe habitat yang beragam, mulai dari hutan rawa, hutan semak, hutan pantai, hutan dataran rendah hingga pegunungan. Luas cagar alam ini mencapai 125.000 hektare. Taman Nasional Wai Kambas terletak di Provinsi Lampung. Berikut ini 7 fakta menarik tentang Gajah Sumatera. Gajah Sumatera merupakan hewan darat terbesar di Indonesia. Gajah Sumatera merupakan hewan darat terbesar di Indonesia sedangkan Gajah Afrika adalah mamalia darat terbesar di dunia. Berat badan rata-rata Gajah Sumatera adalah 3-5 ton dengan tinggi rata-rata 2-3 meter. Gajah Sumatera dapat hidup hingga 70 tahun. Masa kehamilan adalah 22 bulan. Bagian atas kepala Gajah Sumatera memiliki 2 tonjolan, tidak seperti Gajah Afrika, kepalanya cenderung rata. Telinga Gajah Sumatera lebih kecil dan berbentuk segitiga. Berbeda dengan telinga Gajah Afrika yang berukuran besar dan cenderung berbentuk kotak. Gajah Sumatera memiliki 5 cakar di kaki depan dan 4 di kaki belakang. Habitatnya di hutan dataran rendah di bawah 300 meter di atas permukaan laut. Gajah salah satu hewan paling cerdas di dunia. Lobus temporal atau area otak yang menyimpan memori pada Gajah lebih besar dan lebih padat daripada pada manusia. Jadi Gajah memiliki ingatan yang baik. Di luar negeri memang tidak salah, ada pepatah yang mengatakan bahwa Gajah tidak pernah lupa. Gading Gajah Sumatera adalah gigi. Gading sebenarnya adalah gigi depan yang terbuka. Gading ini pertama kali muncul saat Gajah berusia sekitar 2 tahun. Hanya Gajah Sumatera jantan yang memiliki Gading panjang. Gajah Sumatera betina, meskipun Gadingnya tumbuh, lebih pendek dan hampir tidak terlihat. Situasi ini berbeda dengan Gajah Afrika yang jantan dan betinanya memiliki Gading yang panjang. Gading Gajah Sumatera akan terus tumbuh sepanjang hidupnya. Ini jelas berbeda dengan proses tumbuh gigi manusia yang berhenti setelah mencapai ukuran tertentu. Gajah Sumatera menggunakan Gadingnya untuk makanan. Mereka menggunakan taring untuk menggali akar, menarik kulit kayu, serta senjata pertahanan saat bertarung. Sayangnya, Gading Gajah Sumatera sering diburu. Pemburu liar percaya bahwa Gading Sumatera memiliki banyak manfaat, sehingga mahal di pasar gelap. Belalai Gajah Sumatera sangat sensitif Belalai Gajah merupakan bagian tubuh Gajah Sumatera yang paling sensitif. Apakah Anda tahu? Gajah memiliki 100 ribu otot di tubuhnya. Hal ini memungkinkan belalai untuk mengangkat dan menarik benda-benda berat dan besar, seperti kuda, tetapi juga untuk menahan benda-benda kecil dan kecil seperti sebutir beras. Kapasitas bagasi tidak terbantahkan. Mamalia besar ini dapat menggunakan belalainya untuk mendapatkan makanan, menyedot air minum yang dapat menampung hingga 8 liter air setara dengan 2 galon air minum. Meskipun dianggap sebagai mamalia terbesar, Gajah Sumatera adalah perenang yang sangat baik. Gajah Sumatera menggunakan belalainya sebagai snorkel untuk berenang. Gajah Sumatera berkomunikasi lewat suara Seperti halnya manusia, berkomunikasi dengan suara. Mereka memiliki tingkat suara yang berbeda, salah satunya adalah trompet yang menandakan panggilan ke komunitas mereka. Beberapa rentang vokal Gajah Sumatera mereka sangat rendah sehingga manusia bahkan tidak dapat mendengarnya. Gajah dapat membedakan lebih dari 100 suara gajah dalam satu kawanan. Gajah Sumatera juga dapat berkomunikasi melalui bahasa tubuh, sentuhan, dan penciuman. Mereka adalah hewan yang cerdas karena mereka dapat berkomunikasi menggunakan sinyal seismik, khususnya suara getaran tanah yang terdeteksi melalui tulang mereka. Anak Gajah Sumatera bisa langsung berjalan dalam waktu 1 jam. Anak bayi baru dapat merangkak pada usia 6-9 bulan, berdiri pada usia 7-12 bulan, dan berjalan dengan kaki 9-12 bulan. Hebatnya, anak Gajah Sumatera bisa langsung berdiri 20 menit dan berjalan kurang dari 1 jam setelah lahir. Setelah 2 hari, bayi Gajah Sumatera bisa langsung mengikuti kawanan gajah lainnya. Luasnya area pergerakan gajah dan kebiasaan gajah Sumatera bermigrasi menjadikan mamalia satu ini memiliki teknik bertahan hidup luar biasa. Mereka terus bergerak bersama kawanannya mencari makan dan sumber air. Kawanan gajah Sumatera dipimpin oleh seekor gajah betina. Gajah adalah hewan matrilineal. Kawanan gajah dipimpin oleh seekor betina. Gajah Sumatera tidak membesarkan anaknya sendiri, tetapi dibantu oleh seluruh kawanan. Ketika jantan berumur 12 tahun, ia akan meninggalkan kawanannya untuk hidup sendiri, sedangkan betina akan tinggal bersama kawanan keluarga. Gajah betina akan tinggal bersama induknya, meski sudah mendapatkan pasangan atau pejantan. Demikian fakta menarik tentang gajah Sumatera. Terima kasih sudah menonton.